Linsuan mengalahkan semua ahli dan menjadi nomor satu. Dia berdiri di sana dan membuat banyak orang mengaguminya. Pada saat itu, semua orang terkejut. Tiga senjata ekstrim di langit juga terbang turun. Kura-kura hitam mengumumkan dengan keras. Karena tidak ada yang berani bertarung lagi, Linsuan akan menjadi nomor satu dalam pertempuran transformasi naga tahun ini. Pengumuman senjata ekstrim itu mengejutkan banyak orang. Berikutnya adalah peringkat sepuluh besar. Yao Guangjing kalah dari Linsuan, jadi dia berada di peringkat kedua. Sedangkan untuk yang ketiga dan keempat, Cao Tian Sheng dan Zhong Ling Xi'u yang memiliki bakat bawaan Taoisme akan bertarung lagi. Pertarungan itu juga sangat mengejutkan. Pada akhirnya, Cao Tian Sheng menang dan menjadi nomor tiga. Zhong Ling Xi'u menduduki peringkat keempat. Yang kelima adalah Murong Qing Cheng, utusan nomor satu gunung abadi, yang hanya menduduki peringkat ke enam. Ini membuat wajahnya sangat gelap. Orang-orang di gunung abadi di luar juga menggertakkan gigi. Sialan Lin Woody, semua ini karena dia. Kalau bukan karena dia, kejuaraan ini akan menjadi milik mereka. Yang ketujuh adalah penganut Tao berkepala anjing. Kedelapan adalah Xi'u Ying. Kesembilan adalah Burning Incense, Black Rising. Kesepuluh, pada titik ini, sepuluh peringkat teratas sudah keluar. Sepuluh orang ini, nama mereka akan terukir di Monumen Ilahi, membuat banyak orang ingin pergi ke sana. Warisan selama puluhan ribu tahun. Tidak hanya itu, sepuluh pemain teratas akan menerima hadiah. Mengenai hadiah apa saja yang akan diterima, mereka semua menantikannya. Lin Suan bahkan lebih patut diirikan. Karena Lin Suan akan menerima harta karun yang ditinggalkan oleh Kaisar Agung. Apa itu? Lin Suan juga menarik nafas dalam-dalam. Sentuhan gairah muncul di matanya. Apa harta karun Kaisar Agung? Meskipun dia memiliki kitab suci kuno Kaisar Agung, dia tidak keberatan memiliki yang lain. Susunan di langit berkedip-kedip. Kura-kura hitam melambaikan tangannya dan susunan itu menghilang. Orang-orang di luar menghela nafas. Mereka tidak bisa lagi melihat situasi di dalam lembah Tao Ekstrim. Di dalam lembah Tao Ekstrim, sepuluh orang berdiri di sana. Sang kura-kura hitam melambaikan tangannya lagi, lalu sebuah diagram surgawi muncul di angkasa. Diagram surgawi Tao Ekstrim. Pada saat yang sama, kekuatan langit dan bumi di lembah Tao Ekstrim mendidih. Dia berkata, kalian bersembilan dapat berkultivasi di sini dan menyerap kekuatan langit dan bumi. Dapat meningkatkan kultivasi Anda. Memahami diagram surgawi Tao Ekstrim dapat memperkuat Tao Agung Anda. Anda hanya punya waktu 10 hari untuk berkultivasi di sini. Manfaatkanlah dengan baik. Kekuatan yang mengerikan. Siu Ying dan yang lainnya terkejut. Mata mereka merah. Meskipun hanya 10 hari, kekuatan mereka akan mampu mencapai tingkat yang baru. Burning Inchense dan yang lainnya segera duduk. Murong King Cheng juga menarik napas dalam-dalam. Dia menatap Lin Suan. Dia tahu bahwa Lin Suan seharusnya memiliki kesempatan yang lebih baik. Seperti yang diduga, utusan ke-10 menggertakkan giginya karena marah. Yao Guang juga menatap tajam ke arah Lin Suan. Kura-kura hitam memandang Lin Suan dan berkata, anak muda, ikutlah dengan kami. Saat dia berbicara, diagram 8-3-gram langsung menyelimuti Lin Suan dan kemudian menghilang. Brengsek. Utusan pertama meraung, berharap dia bisa menghancurkan surga. Namun, itu sia-sia. Para kultifator alam cahaya yang mengguncang juga menggertakkan gigi mereka. Sial, aku harus menerobos lagi. Kekuatanku masih belum cukup. Dia menoleh dan menatap orang-orang di sekitarnya. Mereka semua super jenius. Orang-orang di sekitarnya juga merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Bakat daul lahir mendengus dingin. Aku sarankan kamu untuk tidak melakukan ini. Kalau tidak, kamu akan mati dengan menyedihkan. Dengan bakat daul lahir, dia dapat merasakan aura ekstrim di sekelilingnya. Kalau ada yang berani berbuat sesuatu, pasti langsung ditindak tegas. Karena itu, dia tidak khawatir kalau para kultifator light saking rilem akan bergerak. Dalam benak Yao Guang, Kaisar Kuasi Sembilan Langit juga berkata, jangan gegabuh. Jika kali ini kamu kalah, kamu bisa mencari kesempatan lain di masa mendatang. Yao Guang tidak puas. Dia bertanya, menurutmu apa yang ditinggalkan Kaisar Bumi? Kaisar Kuasi Sembilan Langit mendesah. Dia tidak yakin. Bukan hanya Yao Guang, bahkan Cao Tian Sheng, Zhong Ling Xiu, dan yang lainnya pun penasaran. Apa sebenarnya yang ditinggalkan Kaisar? Setelah Lin Xuan diselimuti oleh diagram 8 Trigram, dia terbang ke tempat yang tidak diketahui. Ketika dia berhenti, dia mendapati sekelilingnya luas dan berkabut. Ada pintu daul ekstrim di depannya, memancarkan aura misterius. Dia melihat tiga senjata daul ekstrim. Haruskah dia masuk? Akuarius kehidupan tersenyum. Anak muda, selamat. Anda telah menjadi juara pertempuran transformasi naga. Anda akan mendapatkan harta karun yang ditinggalkan oleh Kaisar. Lin Xuan juga menarik napas dalam-dalam. Apa cahaya berapi-api di matanya? Sulit untuk mengatakan apa itu, tetapi kami harus memastikan identitas Anda terlebih dahulu. Tombak penghancur itu berjalan mendekat, dan aura mengerikan menyelimuti Lin Xuan. Ekspresi Lin Xuan berubah. Para senior, apakah kalian akan menyerangku? Dia menghadapi musuh besar. Jika senjata daul ekstrim ini menyerangnya, dia tidak akan mampu mengalahkannya. Kura-kura hitam melambaikan tangannya, dan diagram delapan trigram langsung menyelimuti Lin Xuan. Pada saat yang sama, Lin Xuan mendengar suara di telinganya. Anak kecil, jangan khawatir. Kami tidak akan menyakitimu. Kami hanya ingin menguji Anda. Lin Xuan bingung. Uji apa? Pada saat berikutnya, dia melihat diagram delapan trigram berubah, seolah-olah berubah menjadi pemandangan misterius. Aura misterius turun dari langit. Aura itu bahkan lebih mengerikan daripada jalan agung bakat daul lahir. Faktanya, itu seratus kali lebih mengerikan. Apa ini? Lin Xuan benar-benar tercengang. Di seberang langit, muncullah sebuah bola api yang menyala di sana. Lin Xuan belum pernah melihat api seperti itu. Api ilahi sembilan matahari miliknya tidak layak disebut di depannya. Apakah itu matahari? Bahkan seratus matahari tidak dapat dibandingkan dengan api itu. Lin Xuan terkejut. Api macam apa itu? Lin Xuan melangkah ke arah api di depannya. Tubuh ilahinya terancam, dan api ilahi sembilan matahari di tubuhnya ditekan. Rasanya seperti akan padam. Pemandangan itu membuatnya takut. Kemudian, dia melihat aura misterius yang turun. Dia terbang mendekat, tetapi sesaat kemudian, dia tersambar petir. Dia memuntahkan darah dan mundur. Upil matanya mengecil. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Aura misterius itu tampaknya mampu membunuhnya. Aura macam apa itu? Tepat saat dia kebingungan, diagram delapan trigram terbang keluar, dan semua pemandangan mengerikan itu pun lenyap. Sang kura-kura hitam menatapnya sambil tersenyum. Tombak penghancur tidak lagi memancarkan niat membunuh. Senior, apa yang terjadi? Apa aura dan api itu? Lin Xuan benar-benar bingung. Namun, sang kura-kura hitam berkata, baiklah, kaulah yang selama ini kami tunggu. Para senior, bisakah Anda menjelaskannya secara rincin? Lin Xuan masih tidak mengerti. Akuarius kehidupan terbang, dan aura kehidupan yang kuat muncul di tubuhnya, langsung menyelimuti Lin Xuan. Lin Xuan langsung pulih ke kondisi puncaknya. Dia menghela nafas lega, dan nafasnya menjadi jauh lebih tenang. Akuarius kehidupan berkata, jangan terburu-buru, aku akan memberitahumu perlahan. Bagaimana perasaan Anda tentang aura misterius yang Anda lihat? Lin Xuan berkata, itu sangat kuat, seratus kali lebih kuat dari bakat dao lahir. Akuarius kehidupan berkata, itu lebih dari seratus kali lebih kuat. Itu benar-benar terlalu kuat. Apakah Anda penasaran tentang apa itu? Benar sekali. Lin Xuan mengangguk, tolong beritahu aku. Dia benar-benar bingung, apa benda itu? 5422. Lin Xuan sangat penasaran dengan aura misterius yang muncul ini. Dia bertanya, senior, apa itu? Akuarius kehidupan berkata dengan suara yang dalam, itulah aura abadi. Aura abadi. Lin Xuan benar-benar tercengang. Apakah ada yang abadi di dunia ini? Dia benar-benar tidak dapat mempercayainya. Kura-kura hitam berkata, aura yang ku maksud adalah aura abadi, tetapi apa yang kau lihat hanyalah ilusi yang dibentuk oleh 8 trigram. Tetapi saya dapat memberitahu Anda bahwa aura abadi benar-benar ada. Itu hanya ilusi, tetapi sudah sangat menakutkan. Lin Xuan terkejut. Pada saat yang sama, dia bahkan lebih terkejut bahwa aura abadi benar-benar ada. Bagaimana seseorang bisa memiliki aura abadi? Apakah Kaisar memiliki aura abadi? Di mana seseorang dapat memiliki aura abadi yang sesungguhnya? Lin Xuan mengajukan serangkaian pertanyaan, dia benar-benar penasaran sekarang. Karena tidak seorang pun yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, bahkan naga api neraka dan yang lainnya mungkin tidak mengetahuinya. Beberapa senjata ekstrim di depannya telah ada selama puluhan ribu tahun, mereka pasti tahu. Anda tidak dapat mengolah aura abadi, jadi jangan berpikir tentang aura abadi. Kata tombak penghancur dengan dingin. Lin Xuan tercengang, dia tidak bisa berkultivasi. Apakah jalannya telah terputus? Ini merupakan pukulan paling fatal baginya. Sang kura-kura hitam tertawa, ilusi aura abadi itu melukaimu begitu kau mendekat, itu artinya kau tidak ditakdirkan dengan aura abadi. Tapi bukankah kamu penasaran, apa api yang satunya? Lin Xuan juga tercengang, dia bertanya, api apa itu? Dia dapat merasakan bahwa api itu tidak lebih lemah dari aura abadi. Apa itu? Api abadi? Akuarius kehidupan berkata, itu bukan api abadi, itu api ilahi. Api ilahi. Lin Xuan terkejut, apa bedanya? Dia menduga bahwa itu seharusnya melambangkan dua kekuatan yang berbeda. Lagipula, dia pernah melihat ujian ini sebelumnya ketika dia berkultivasi. Namun, Akuarius kehidupan berkata, bukan hanya keduanya merupakan kekuatan yang berbeda, keduanya juga merupakan dua jalan yang berbeda. Setelah mencapai langkah ini, Anda ditakdirkan untuk melampaui alam suci dan menjadi kaisar batas, atau bahkan kaisar agung. Jadi, Anda memenuhi syarat untuk mengetahui hal ini. Hari ini, saatnya untuk memberi tahu Anda sebelumnya. Karena Anda akan segera menghadapi pilihan jalan ini. Suara delapan trigram kura-kura hitam terdengar pelan. Lin Xuan menarik nafas dalam-dalam dan mendengarkan dengan saksama. Anda tahu bahwa kuasa kaisar merupakan eksistensi yang melampaui alam suci. Lalu tahukah Anda kekuatan macam apa yang dibudidayakan di atas puncak alam sage agung? Lin Xuan menggelengkan kepalanya. Botol kehidupan yang berharga berkata, tepatnya dua jenis kekuatan ini, baik mengolah energi abadi atau menjalankan dao abadi. Dia bisa mengolah api ilahi atau menjalankan dao. Kekal, Tuhan. Lin Xuan terkejut. Apakah benar-benar ada yang abadi? Saya tidak tahu secara spesifik, tetapi saya dapat memberi tahu Anda. Kaisar-kaisar besar mampu menyatukan kedua jenis kekuatan ini. Dia bisa memadatkan ki abadi atau memadatkan api ilahi. Anda dapat disebut kaisar agung, dewa, atau abadi. Akan tetapi, mereka bukanlah dewa sejati dan makhluk abadi. Kami secara umum dikenal sebagai dewa tanah atau dewa abadi. Menyadari kebingungan Lin Xuan, Destruktif Halbert melanjutkan. Mereka memiliki kekuatan yang melampaui alam fana, tetapi mereka tetap berada di alam fana. Mereka tidak dapat pergi atau naik, itulah sebabnya mereka diberi gelar seperti itu. Lin Xuan benar-benar tercengang. Kaisar agung tidak berasal dari dunia manusia. Tiba-tiba, Lin Xuan teringat pada kaisar kuasi magnetisme. Saat itu, dia berada di gua magnetisme. Pertama kali dia bertemu dengan seorang kuasa kaisar, pihak lainnya sedang memegang sebuah gulungan dengan sederet kata-kata yang terukir di atasnya. Jalan menuju keabadian terputus, tidak ada nasib dengan kaisar, dan keabadian menjadi sulit. Saat itu, Lin Xuan tidak mengerti apa maksudnya. Namun sekarang, setelah mendengar hal-hal ini dari beberapa senjata ekstrim, dia pun mengerti. Dia mengerti. Jalan abadi terputus dan gerbang ilahi ditutup. Para kaisar agung ini terjebak di dunia fana, tidak dapat bangkit. Mengapa seperti ini? Apakah tidak ada kaisar besar yang menggantikannya? Dia melihat senjata-senjata ekstrim. Senjata-senjata ekstrim itu menggelengkan kepala. Kalian tidak perlu memikirkan hal-hal ini sekarang. Kalian harus memikirkan cara menjadi seorang kuasa kaisar terlebih dahulu. Lin Xuan menarik nafas dalam-dalam. Itu benar. Jika dia bahkan tidak bisa menjadi kaisar batas, maka dia tidak akan memenuhi syarat untuk menjadi kaisar agung. Oleh karena itu, dia tidak memenuhi syarat untuk mempelajari jalan abadi. Selain itu, senjata-senjata ekstrim ini mengatakan bahwa dia tidak bisa menjadi seorang abadi, hanya seorang dewa. Mengenai hal ini, Lin Xuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Dewa dan dewa, apakah ada perbedaan mendasar? Tidak ada perbedaan mendasar. Mereka tidak berasal dari alam fana. Hanya saja terlalu banyak hal yang telah terjadi selama bertahun-tahun. Akibatnya, timbul banyak sekali dendam antara kedua belah pihak, yang menyebabkan keadaan sulit saat ini. Lin Xuan tampaknya mengerti setelah mendengar ini. Dia bertanya, apakah kedua belah pihak saling bertentangan? Apakah mereka musuh? Tombak penghancur mendengus. Tidak perlu bagi keduanya untuk saling menentang. Hanya saja di alam semesta ini, beberapa orang terlalu hina. Mereka mengira mereka telah menguasai semua kekuasaan. Mereka tanpa ampun menindas orang-orang yang berbeda dengan mereka. Mereka adalah musuh kita. Lin Xuan tampaknya mengerti. Akuarius kehidupan berkata, beberapa hal terlalu mengejutkan bagi Anda saat ini. Mungkin Anda tidak dapat memahaminya. Namun, seiring meningkatnya kekuatanmu, setelah kau menerobos alam sage dan menjadi kaisar semu atau kaisar agung, orang-orang itu akan datang mencarimu. Pada saat itu, orang-orang itu akan menemukan Anda, dan Anda akan tahu siapa musuh Anda yang sebenarnya. Hanya setelah menerobos alam sage dan menjadi kaisar semu, apakah Anda memenuhi syarat untuk menjadi musuh mereka? Lin Xuan juga terkejut. Kekuatan macam apa itu? Mungkinkah mereka semua adalah kaisar semu atau kaisar agung? Namun, beberapa senjata ekstrim sekarang mengatakan bahwa Lin Xuan lemah dan tidak perlu baginya untuk mengetahuinya. Hal ini membuat Lin Xuan sangat tertekan. Ngomong-ngomong, Lin Xuan teringat sesuatu. Dia mengatakan bahwa makhluk-makhluk itu tidak hanya berasal dari tanah terlarang seperti gunung abadi, tetapi mereka juga menyebutnya sebagai penguasa manusia. Apa itu tadi? Apakah itu suatu eksistensi yang melampaui kaisar agung? Lin Xuan juga telah merasakan kekuatan penguasa manusia. Mereka adalah makhluk yang abadi dan tidak bisa dihancurkan. Mendengar ini, tombak penghancur mencibir. Penguasa manusia, apakah mereka layak? Namun, akuarius kehidupan berkata, abaikan saja dia. Dia punya dendam dengan penguasa manusia. Biar ku jelaskan begini, dia disebut penguasa manusia, yang berarti dia milik dunia ini. Seperti yang saya katakan sebelumnya, bumi bukan milik dunia manusia. Anda harus bisa membedakan siapa yang lebih unggul dan siapa yang lebih rendah. Mengerti, Lin Xuan mengangguk. Kaisar agung tetap tinggal di dunia manusia karena jalan keabadian telah rusak dan gerbang ilahi telah ditutup. Meskipun penguasa ini kuat, ia hanya disebut penguasa manusia. Oleh karena itu, Lin Xuan mengerti. Ngomong-ngomong, tiga senior, harta apa yang Kaisar agung tinggalkan untukku? Lin Xuan masih menantikan ini. Dia mengetahui beberapa rahasia kuno. Rahasia-rahasia ini mungkin tidak diketahui oleh para penguasa suci dan fosil hidup itu. Hanya klan Kaisar yang telah menghasilkan Kaisar agung yang mengetahui rahasia ini. Namun, mereka pasti tidak akan menyebarkannya. Jalan yang akan kamu tempuh selanjutnya adalah jalan ilahi. Oleh karena itu, mereka meninggalkan benih api ilahi untukmu. Dengan benih api suci ini, saat Anda menerobos menjadi Kaisar semu, tidak akan ada hambatan. Selama kamu mengumpulkan kekuatan yang cukup, kamu bisa menerobos. Mendengar ini, Lin Xuan benar-benar tercengang. 5423. Tidak ada hambatan. Lin Xuan benar-benar tercengang. Orang harus tahu bahwa ini adalah hal yang sangat mengejutkan. Para penguasa suci itu hanya berada di puncak alam sage agung. Mereka telah terjebak di alam ini selama ribuan tahun dan tidak dapat maju lebih jauh sepanjang hidup mereka. Alasan utamanya adalah adanya kemacetan. Itu seperti jurang alam yang menghalangi jalan mereka dalam seni bela diri dan membuat mereka menyesalinya selama sisa hidup mereka. Namun sekarang, pihak lain mengatakan kepadanya bahwa tidak ada hambatan. Dengan kata lain, selama Lin Xuan mengumpulkan cukup kekuatan, dia pasti akan mampu menerobos dan menjadi kaisar kuasi. Lin Xuan sungguh kegirangan. Harta karun ini dapat dikatakan sebagai harta karun yang paling utama dan paling dibutuhkannya. Meskipun saat ini dia hanya seorang sage agung, dia sudah bersiap untuk menjadi kuasa kaisar. Baiklah, masuklah ke gerbang dao ekstrim dan menyatu dengan benih api ilahi. Mendengar kata-kata dari botol harta karun kehidupan, Lin Xuan menganggup dan menarik nafas dalam-dalam. Dia melangkah maju dan masuk. Tak lama kemudian, dia memasuki gerbang dao ekstrim. Ketiga senjata dao ekstrim mulai berdiskusi lagi. Dia bahkan tidak memiliki sedikitpun kesempatan untuk menyatu dengan Ki Abadi. Sungguh aneh. Lihatlah aura di tubuhnya. Aura itu telah menutupi rahasia surga. Bahkan aku tidak dapat melihatnya. Pasti ada alasan lain. Kata Brotter Annihilation. Namun, apapun yang terjadi, pertumbuhannya akan menambah kekuatan hebat lainnya pada jajaran kami. Orang harus tahu bahwa dia adalah penerus naga besar. Begitu dia menjadi kaisar semu atau kaisar agung, kekuatan tempurnya mungkin akan melampaui segalanya. Memikirkan hal ini, ketiga senjata dao ekstrim juga menantikannya. Namun, kura-kura hitam masih berkata. Meskipun demikian, mereka masih ingin melihat apakah dia bisa menyatu dengan benih api ilahi. Benih api ilahi ditinggalkan oleh kaisar agung sebelumnya. Itu sangat berharga, tetapi tidak berarti siapapun dapat menyatu dengannya. Lihat apakah ia bernasib seperti kaisar agung. Kalau tidak, engkau akan langsung diselimuti aura api ilahi dan berubah menjadi abu karena engkau lemah. Setelah Lin Suan masuk, dia merasa seolah-olah telah tiba di aula kuno. Lingkungan di sekitarnya sangat gelap. Hanya ada seberkas cahaya di depannya. Itu adalah bola api. Bola itu sangat kecil, tetapi sangat terang. Aura yang dibawanya sangat mengerikan. Lin Suan menarik napas dalam-dalam. Apakah ini benih api ilahi? Tampaknya inilah yang ingin ia gabungkan. Dia melangkah maju, tetapi begitu dia mendekat, dia merasakan tubuhnya terbelah. Betapapun sulitnya, aku harus mendapatkannya. Lin Suan meraung, mendorong tubuh sucinya hingga batasnya. Pada saat yang sama, armor pertempuran Dewa Iblis muncul di tubuhnya. Diagram Taiji juga muncul. Hal yang sama berlaku untuk enam jalan reinkarnasi. Lin Suan mengerahkan seluruh kemampuannya. Dia melangkah maju dan perlahan mendekati benih api ilahi. Di saat-saat terakhir, Lin Suan bahkan menggunakan kekuatannya yang menaklukkan segalanya. Semua itu menjadi modalnya untuk menjadi juara. Inilah kekuatan yang memungkinkan dia datang ke sini. Akhirnya, dia berdiri di depan benih api ilahi. Wajah Lin Suan pucat dan sekujur tubuhnya penuh luka. Proses ini sangat sulit, tetapi dia tersenyum, dan dia tersenyum dengan kegembiraan yang tak tertandingi. Pada saat berikutnya, dia melambaikan tangannya dan meraih benih api ilahi. Suatu kekuatan yang mengerikan menyerbu ke dalam tubuhnya. Organ dalam Lin Suan rusak parah. Dia meraum marah. Sebelumnya, ketika dia menyatu dengan jiwa pedang naga agung, dia juga melayang di antara hidup dan mati. Kini, dia akan menghadapi pemandangan yang bahkan lebih mengerikan. Ini adalah risiko. Jika dia berhasil, masa depannya akan berjalan mulus. Jika dia gagal, dia akan berubah menjadi abu. Lin Suan mempertaruhkan keyakinannya yang tak terkalahkan dan jalur seni bela diri. Bertarung. Dia diselimuti oleh api ilahi yang tak berujung. Dia mengeluarkan raungan kesakitan. Namun, tubuhnya seperti batu. Dia tidak bergerak sama sekali. Dia melawan dengan kemauannya yang kuat. Di luar, di lembah jalur ekstrim, semua orang juga memahami peta langit dengan sekuat tenaga mereka dan menyerap kekuatan langit dan bumi. Orang yang terlahir dengan bakat tauisme menyerah dalam menyerap kekuatan langit dan bumi dan langsung memahami peta langit. Jalan agung di tubuhnya bahkan lebih mengerikan. Yang lainnya merasakan kulit kepala mereka mati rasa saat merasakannya. Dia adalah wanita yang sangat menakutkan. Murong King Cheng menyerap kekuatan langit dan bumi sambil memahami peta langit. Kekuatannya juga terus meningkat. Dalam sekejap mata, sepuluh hari telah berlalu. Murong King Cheng dan delapan orang lainnya langsung diteleportasi keluar oleh suatu kekuatan. Saat mereka muncul kembali, mereka sudah berada di luar lembah jalur ekstrim. Ketika mereka keluar, orang-orang dari berbagai keluarga dan sekte sudah menunggu di luar. Ketika mereka melihat orang-orang di dalam keluar, mereka juga senang. Para elit dari Persatuan Ilahi, Klan Phoenix, Sekte Daoyi, dan Gunung Abadi semuanya maju dan bertanya satu demi satu. Bagaimana itu? Saat mereka merasakan aura para jenius itu menguat, mereka pun gembira. Sial, kali ini mereka hanya mendapat tempat kedua. Yao Guang menggertakkan giginya. Meskipun kekuatannya telah meningkat, dia masih tidak mau menerimanya. Jangan khawatir, kami tidak akan membiarkan Lin Woody terus bersikap sombong. Saya pikir sudah waktunya untuk mengambil tindakan. Jejak niat membunuh yang dingin muncul di matanya. Di sisi lain, utusan pertama Gunung Abadi kembali. Ia berkata, Aku gagal. Utusan lainnya juga memiliki ekspresi yang buruk. Ada sedikit ketakutan di mata mereka. Kali ini, mereka dikirim oleh penguasa manusia. Tujuan mereka adalah untuk mendapatkan tempat pertama, tetapi sekarang mereka telah gagal. Seorang tetua dari Gunung Abadi berkata, Ini bukan salahmu. Ini semua salah Lin Woody. Sekarang, dia tahu bahwa Lin Woody telah melenyapkan hampir setengah dari mereka. Dia bahkan membunuh utusan kedua. Ini merupakan pukulan berat bagi mereka. Oleh karena itu, mereka harus membalas dendam. Jika Lin Woody keluar, itu akan menjadi saat kematiannya. Benar saja, mata utusan pertama juga dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Meskipun kita gagal, kita masih dapat membunuhnya. Meskipun dia mendapat tempat pertama dan memperoleh Harta Kaisar Agung, dia tidak pantas menerimanya. Itu milik Gunung Abadi kita. Orang-orang dari Gunung Abadi siap memburu dan merebut Harta Kaisar Agung dari tangan Lin Suan. Klan Phoenix sangat gembira, dan orang-orang dari Sekte Daoyi juga sangat puas. Hasil ini sudah sangat baik bagi mereka, tetapi orang-orang dari Persatuan Ilahi menantikannya. Bos Lin masih di dalam. Harta karun apa yang akan dia dapatkan? Semua orang lain pun turut melihat. Benar saja, apa yang diperoleh Lin Suan adalah kesempatan yang lebih besar. Apa sebenarnya Harta Karun Kaisar Agung? Akan tetapi, mereka menunggu 10 hari lagi dan mendapati tidak seorang pun keluar. Setelah sebulan, masih tidak ada seorang pun yang keluar. Apa yang sebenarnya terjadi? Lin Woody masih belum keluar. Mungkinkah dia mendapat warisan Kaisar Agung? Seseorang berseru. Begitu hal ini dikatakan, mata semua orang menjadi merah. Lin Woody sudah memiliki warisan Kaisar Agung. Jika dia mendapatkannya lagi, seberapa mengerikan kekuatannya? Seharusnya itu tidak mungkin. Beberapa orang menggelengkan kepala. Ada yang berkata, tapi kalau itu bukan warisan Kaisar Agung. Mengapa dia tidak keluar selama ini? 5424. Tidak seorang pun tahu apakah Lin Suan telah memperoleh warisan Kaisar Agung atau tidak. Mereka menunggu dengan sabar. Dalam sekejap mata, setengah tahun telah berlalu. Lin Suan masih belum keluar, dan beberapa orang sudah putus asa. Ayo pergi. Keluarga Purbakala terpencil sudah pergi. Mereka awalnya datang untuk menyaksikan pertarungan yang seru. Sekarang setelah kompetisi berakhir dan setengah tahun berlalu, mereka tidak perlu menunggu lebih lama lagi. Dalam sekejap, lebih dari separuh orang telah pergi. Sebulan lagi telah berlalu dan sebagian besar orang telah pergi. Namun, masih ada beberapa orang yang belum pergi. Misalnya, keluarga Gu, kekaisaran 10 ribu naga, rumah Zi, dan gunung abadi. Persatuan ilahi, suku Phoenix, dan gunung Kaisar Iblis belum pergi. Orang-orang ini semua menunggu Lin Suan. Beberapa orang khawatir tentang keselamatan Lin Suan, sementara yang lain menggertakkan gigi dan bersiap menyerang Lin Suan. Dalam sekejap mata, setahun telah berlalu. Bahkan keluarga Gu pun menjadi tidak sabar. Kali ini mereka menderita kerugian besar. Bukan saja mereka tidak memperoleh manfaat apapun, tetapi Gu Feng juga telah meninggal di dalam. Bagaimana bisa keluarga mereka menoleransi kematian penerus seorang Kaisar Agung? Sebenarnya, mereka masih belum tahu siapa yang melakukannya. Mereka mencurigai Lin Suan, tetapi mereka juga mencurigai alam cahaya. Mereka tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Mereka melihat ke arah rumah Zee dan menatap Yao Guang. Apakah kamu membunuh Gu Feng saat kamu pindah? Wajah Yao Guang menjadi gelap. Omong kosong. Master Purple Mansion juga berkata, kamu tidak melihatnya. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Tetua keluarga Gu berkata, siapa lagi kalau bukan kamu? Bahkan jika tidak, kamu harus melalui para ahli keluarga Gu. Kalau tidak, bagaimana kamu bisa tahu kemampuan ilahi Void? Orang-orang ini penuh dengan niat membunuh. Karena mereka tidak dapat mengetahui siapa musuhnya, mereka hanya dapat menargetkan Yao Guang. Yao Guang mendengus dingin. Aku tidak tertarik pada si sampah Gu Feng. Siapa yang kau sebut sampah? Tetua keluarga Gu juga marah. Dia melangkah maju dan niat membunuh langsung muncul di tubuhnya. Kenapa kamu mau bertarung? Tuan Istana Zee pun ikut berdiri. Yao Guang dan Siu Ying mencibir. Mereka berdua berada di peringkat 10 besar. Jika mereka benar-benar bertarung, mereka tidak takut pada pihak lain. Kalahkan Yao Guang. Orang-orang keluarga Gu sangat marah. Mereka mengeluarkan cermin Void. Di sisi lain, para anggota klan Hundun juga dipenuhi dengan niat membunuh. Beraninya kau melahap tubuh kekacauan primal. Kami akan menggunakan kepalamu untuk memurnikan Soluski. Apakah Anda sedang mencari kematian? Yao Guang juga sangat marah. Dia kalah dari Lin Suan dan sudah sangat marah. Karena mereka berdua ingin membunuhnya, dia dengan senang hati akan menurutinya. Membunuh. Dengan raungan yang dahsyat dia menyerbu ke arah klan Hundun. Tubuh caotik dilepaskan dan menyapu seluruh dunia. Para ahli suku Hundun terus-menerus batuk darah. Sialan, pihak lain menggunakan kekuatan mereka untuk menyerang mereka. Pembalasan dendam. Orang-orang itu bergegas mendekat. Orang-orang dari keluarga Gu juga menyerbu. Void Finger langsung menyerang. Orang-orang itu merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Penguasa Istana Purple Mansion mengeluarkan kuali naga untuk menangkis serangan itu. Itu juga merupakan senjata berdaulat dengan asal-usul yang misterius. Tabrakan antara keduanya menimbulkan kekuatan yang mengejutkan. Tiba-tiba, ketiga kekuatan besar itu benar-benar saling berbenturan. Momentumnya sangat dahsyat. Langit di sekitarnya runtuh dan bumi terbelah. Yang lainnya semua mundur, semuanya melarikan diri. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Kekuatan senjata kelas ekstrim sudah ditunjukkan. Mereka tidak bisa menahannya. Dunia kelas ekstrim juga mulai berguncang hebat. Dari dalam, tombak penghancur terbang keluar dan meraung. Enyahlah. Jika tidak, kami akan menyerang dan membunuh kalian semua tanpa ampun. Pada saat yang sama, diagram delapan trigram dan akuarius kehidupan juga terbang keluar. Kekuatan mereka bertiga terus meningkat seolah-olah mereka akan pulih sepenuhnya. Merasakan pemandangan ini, ekspresi orang lain berubah. Orang-orang dari gunung abadi melambaikan tangan dan pergi terlebih dahulu, mengirim orang untuk mengawasi orang itu. Mereka segera pergi. Pengadilan sepuluh ribu naga, klan gagak emas, dan si kembar takdir juga pergi satu demi satu. Mereka tidak berani tinggal di sini lebih lama lagi. Orang-orang dari keluarga Gu menggertakkan gigi mereka. Baiklah, mari kita ganti medan perang. Mereka membubung ke langit dan terbang menuju kejauhan. Orang-orang dari Purple Mansion mencibir. Mereka tidak takut padamu. Mereka juga terbang ke sana. Orang-orang dari klan hundun juga mengikuti. Untuk sesaat, dunia kelas ekstrim benar-benar sunyi. Keluarga Gu, Purple Mansion, dan klan hundun pergi ke tempat lain untuk bertarung. Yang lainnya juga tidak berani mendekati dunia kelas ekstrim. Mereka hanya bisa menunggu di kejauhan. Orang-orang dari persatuan ilahi juga mendarat di samping dan mulai menunggu dengan sabar. Dalam sekejap mata, satu tahun lagi telah berlalu. Banyak hal telah terjadi tahun ini. Mereka yang kembali dari dunia kelas ekstrim telah mengalami peningkatan. Beberapa orang mendapatkan pencerahan dan kekuatan mereka telah menembus batas. Beberapa orang telah menerima lembah kelas ekstrim dan kekuatan mereka meningkat pesat. Mereka menjadi semakin terkenal, dan kekuatan mereka pun menjadi semakin kuat. Namun, berita tentang Lin Suan telah sepenuhnya menghilang. Seolah-olah dia tidak pernah muncul lagi. Ada hal lain yang lebih mengejutkan lagi, berita kematian Gu Feng telah menyebar ke keluarga Gu. Orang-orang dari keluarga Gu meraung dengan gila dan menyerang Purple Mansion untuk menghancurkan Light Sucking Realm. Purple Mansion juga menunjukkan kekuatannya dan melawan. Pada akhirnya, keluarga Gu kembali dengan tangan hampa. Di sisi lain, klan Hundun lebih menderita. Mereka diserang oleh orang-orang dari rumah ungu dan terluka parah. Mereka tidak punya pilihan selain menutup pintu mereka. Rangkaian kejadian ini mengejutkan semua orang. Pertempuran berikutnya kemungkinan akan semakin sengit. Ini karena mereka menduga bahwa seseorang yang melampaui alam suci akan segera muncul. Seorang Kaisar Agung sejati akan muncul di era kemasan ini. Dan proses ini akan sangat tragis. Benar saja, beberapa sekte lainnya juga saling berselisih. Bahkan klan Kaisar pun ikut bertempur. Jelas, beberapa orang sudah merasa cemas. Mereka ingin sekali bertempur demi seorang Kaisar Agung. Tentu saja, tidak ada yang akan melupakan Lin Suan. Misalnya, orang-orang dari Gunung Abadi memusatkan perhatian mereka pada alam kelas ekstrim. Selama Lin Suan keluar, mereka akan segera tahu dan mengambil tindakan. Satu tahun lagi berlalu. Ini sudah tahun ketiga. Sebagian besar orang dari Persatuan Ilahi telah kembali. Bagaimanapun, mereka berasal dari sekte dan klan yang berbeda. Terlebih lagi, Bai Susu adalah tetua agung Persatuan Ilahi. Jadi dia meminta semua orang untuk kembali. Dia merasa Lin Suan seharusnya tidak dalam bahaya. Dia seharusnya hanya menerima semacam harta karun. Itu hanya akan memakan waktu lama. Oleh karena itu, tidak perlu terlalu banyak orang untuk tinggal di sini. Pada tahun keempat, Murong King Cheng, Naga Merah, dan Yan Ruyu semuanya mengerutkan kening. Kenapa dia belum keluar? Mungkinkah terjadi kecelakaan? Pada saat ini, delapan trigram kura-kura hitam terbang keluar dari alam tingkat ekstrim. Mereka berkata, kalian pasti teman-teman Lin Woody. Jangan khawatir, dia sangat aman di dalam. Namun, kita tidak dapat mengatakan kapan dia akan keluar. Kenapa kamu tidak kembali dulu? Saat dia keluar, dia akan mencarimu. Murong King Cheng dan yang lainnya berdiskusi dan merasa bahwa senjata kelas ekstrim itu benar. Oleh karena itu, mereka mengangguk. Baiklah, terima kasih banyak, senior. Tolong jaga kakak Suan. Kura-kura hitam mengangguk. Jangan khawatir, kami punya harapan besar untuk si kecil itu. Dengan jaminan senjata kelas ekstrim, Murong King Cheng dan yang lainnya merasa benar-benar tenang. Oleh karena itu, mereka pun berdiskusi sebentar lalu kembali. Sebentar lagi, bagian luar alam kelas ekstrim benar-benar sunyi. Tidak ada seorang pun yang tinggal. Akan tetapi, mereka tidak tahu bahwa selama ini ada mata kegelapan yang tersembunyi di bawah tanah. 5425. Dalam sekejap mata, dua tahun lagi telah berlalu. Sudah lima tahun sejak berakhirnya pertempuran transformasi naga. Pada saat ini, Lin Suan sedang duduk bersila di tempat ajaib di dunia jalur ekstrim. Tubuhnya dikelilingi oleh api misterius yang mengerikan, dan ada tanda api di antara kedua alisnya yang terus melonjak. Ada benih api dalam tubuhnya yang menyatu dengannya. Tiba-tiba, Lin Suan membuka matanya dan mengerutkan alisnya rat-rat. Fusi kali ini sungguh terlalu sulit. Meski baru berlalu lima tahun, ia mungkin hanya sedikit melemah. Bagaimanapun, ini adalah benih api ilahi. Setelah Fusi selesai, tidak akan ada hambatan baginya untuk menjadi kaisar semu. Ia memperkirakan Fusi akan memakan waktu sedikitnya lima ratus tahun. Bahkan mungkin memakan waktu lebih lama dari itu. Ini adalah sesuatu yang tidak diberitahukan senjata jalur ekstrim kepadanya sebelumnya. Faktanya, meskipun senjata jalan ekstrim tidak memberitahunya, di mata saudara Anihilation dan yang lainnya, memiliki benih api suci sudah merupakan kesempatan yang menantang surga. Belum lagi lima ratus tahun, kalaupun butuh lima ribu tahun, pasti ada saja orang yang mau melebur di sana. Bagaimanapun, ini adalah satu-satunya kesempatan mereka. Namun, Lin Suan tidak berpikir demikian. Dia tidak mampu menyanyiakan lima ratus tahun. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk menggunakan beberapa kartu trufnya. Dengan lambayan tangannya, Lin Suan mengeluarkan sesuatu dari dunia kecil. Jam Pasir Waktu Sebelumnya, dia telah memperoleh jam pasir waktu di reruntuhan Asura pada neraka tingkat ke-18. Meskipun klan Asura hancur, itu pasti ada hubungannya dengan waktu. Oleh karena itu, Lin Suan pernah kembali ke 10 tahun yang lalu melalui reruntuhan Asura. Dia tinggal di sana sebentar dan kembali. Dia membantu reruntuhan Asura dan menyelesaikan beberapa hal. Pada akhirnya, ia diberi dua jam pasir waktu yang berisi kekuatan waktu. Lin Suan belum pernah menggunakannya sebelumnya. Sekarang, untuk menyatu dengan benih api ilahi, Lin Suan siap menggunakannya. Dia membuka jam pasir waktu, dan cahaya misterius muncul di sekitar Lin Suan. Detik berikutnya, dia menghilang. Dia telah kembali ke 90 ribu tahun yang lalu. Lingkungan di sekitarnya gelap dan sunyi. Lin Suan melihat sekeliling. Dia tercengang. Dia sebenarnya masih berada di ruang misterius ini. Itu seharusnya masih dunia Tao ekstrim. Sepertinya dunia Tao ekstrim sudah ada 90 ribu tahun yang lalu. Lin Suan menarik napas dalam-dalam dan duduk bersilah. Bahkan jika dia harus menghabiskan 500 tahun, Lin Suan akan memilih untuk menghabiskannya di masa lalu. Jadi, ketika ia kembali ke dunia nyata, tidak banyak waktu berlalu. Persis seperti itu, ini memberinya keuntungan. Waktu yang dibutuhkan untuk menyatu dengan benih api ilahi terlalu lama. Dalam sekejap mata, 300 tahun telah berlalu. Selama 300 tahun terakhir, Lin Suan diam-diam berkultifasi di sini. Namun suatu hari, 300 tahun kemudian, terdengar teriakan kaget dari luar. Ternyata 90 ribu tahun yang lalu, terjadi juga pertempuran dragonisasi di sini. Dan Sang Juara adalah seorang pemuda dari klan Naga. Sosoknya tinggi tegap, wajahnya tampan, dan tubuhnya memancarkan aura yang dapat menembus segalanya. Dia benar-benar terlalu kuat, dia telah mengalahkan semua orang di dunia dan memperoleh tempat pertama dalam pertempuran transformasi Naga ini. Di sampingnya, ada seorang wanita dengan wajah yang sangat cantik. Dia memiliki sisik Naga di tubuhnya. Dia juga merupakan putri yang bangga dari klan Naga. Dalam pertempuran transformasi Naga ini, sebenarnya ada dua orang dari klan Naga yang masuk dalam 10 besar. Sungguh tidak dapat dipercaya. Seorang pemuda telah memperoleh tempat pertama. Adapun wanita itu, dia memperoleh tempat ke-9. Itu juga hasil yang sangat mengerikan. Hebat sekali. Kakak Xiao Tian akhirnya memperoleh tempat pertama. Wanita ini bernama Long Yu, dan saudara Xiao Tian yang dibicarakannya adalah pemuda tampan dari klan Naga. Dia juga orang pertama kali ini. Situasi berikut ini sangat mirip dengan yang dialami Lin Xuan. Senjata Dao Ekstrim membawa Long Xiao Tian pergi sendirian, sementara yang lain berkultivasi di lembah Dao Ekstrim. Mereka bertanya-tanya kesempatan seperti apa yang akan diperoleh saudara Xiao Tian. Mereka dipenuhi dengan antisipasi. Senjata Dao Ekstrim membawa Long Xiao Tian ke tempat misterius. Di sekeliling mereka, awan dan kabut mengelilingi mereka. Di depan mereka ada gerbang Dao Ekstrim. Long Xiao Tian sangat bersemangat saat dia berjalan menuju gerbang Dao Ekstrim. Pada saat yang sama, di dalam gerbang Dao Ekstrim, Lin Xuan juga membuka matanya. Apakah ada orang yang masuk? Merasakan pemandangan ini, dia langsung mengerutkan kening. Tidak, dia tidak bisa membiarkan siapapun masuk. Karena dia datang dari 90 ribu tahun di masa depan, jika seseorang datang, sesuatu yang tidak terduga akan terjadi. Memikirkan hal ini, dia berteriak dingin dan menamparkan dengan telapak tangannya. Terdengar suara yang amat mengerikan dari dalam, bagaikan pedang dewa yang menyapu ke segala arah. Saat Long Xiao Tian ingin masuk, dia diserang. Pupil matanya mengecil ketika dia mengayunkan cakar naganya dan menyerang. Pada saat berikutnya, dia dipaksa keluar. Apa yang sedang terjadi? Senjata Dao Ekstrim juga tercengang. Apa yang terjadi di dalam? Long Xiao Tian mengerutkan kening. Ia melihat senjata Dao Ekstrim di sekitarnya dan berkata, Senior, aku ingin tahu, mengapa senjata itu menyerangku. Wajahnya agak dingin. Apa? Senjata Dao Ekstrim juga tercengang. Mungkinkah sesuatu telah terjadi di dalam? Mereka benar-benar terkejut. Lin Suan, yang ada di dalam, juga terkejut. Orang ini benar-benar tidak biasa. Dia memiliki aura naga yang kuat. Dia baru saja menggunakan serangan yang kuat, tetapi itu hanya memaksa pihak lain untuk mundur. Pihak lainnya tidak terluka sama sekali. Seperti yang diharapkan dari orang pertama dalam pertempuran transformasi naga dari 90 ribu tahun yang lalu. Dia memang kuat. Terlebih lagi, dia sekarang berada dalam kegelapan dan sangat misterius. Jika dia benar-benar ingin bertarung secara terbuka, dia mungkin tidak akan mampu menekan pihak lain. Namun, dia tidak bisa membiarkan pihak lain masuk. Memikirkan hal ini, Lin Suan mengerutkan kening. Cahaya yang sangat tajam keluar dari matanya. Dia mengerahkan kekuatan benih api ilahi dan menembakkan jejak api. Di luar, senjata Dao Ekstrim masih bingung. Mereka akan menyelidikinya. Tiba-tiba, seberkas api terbang keluar dari gerbang Dao Ekstrim. Api itu menari-nari di udara dan berubah menjadi sebuah kata. Kata-kata ini terpatri di kehampaan begitu saja. Wajah Long Xiao Tian langsung menjadi gelap. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh, dan dia sangat marah hingga gemetar. Sebagai seorang jenius, bagaimana mungkin dia membiarkan orang lain menamparkan wajahnya seperti ini? Bahkan jika pihak lain adalah eksistensi tertinggi, itu tidak diizinkan. Senjata Dao Ekstrim itu juga tercengang. Ketika mereka merasakan bahwa api itu adalah benih api ilahi, pupil mereka mengecil. Mungkinkah benih api ilahi menolak Long Xiao Tian? Memikirkan hal ini, mereka mendesah. Meskipun sebelumnya mereka mengira bahwa Long Xiao Tian merupakan salah satu jenius teratas dari klan naga, namun begitu ia dewasa, ia mungkin akan menjadi kaisar agung. Terlebih lagi, dia juga bisa menjadi salah satu dari mereka. Namun, sayang sekali benih api dewa tidak setuju. Mereka hanya bisa berkata bahwa dia tidak ditakdirkan dan mereka akan mengirimnya kembali ke lembah Dao Ekstrim. Wajah Long Xiao Tian menjadi gelap. Tubuhnya terus gemetar. Pada saat yang sama, niat membunuh yang lebih mengerikan muncul di matanya. Tidak ditakdirkan. Hahaha, lucu sekali. Pandangannya langsung menembus gerbang Dao Ekstrim seolah ingin melihat segalanya dengan jelas. Tidak peduli siapapun kamu, kamu menamparkan wajahku hari ini. Ketika aku menjadi kaisar agung di masa depan, aku pasti akan membalasnya sepuluh kali atau seratus kali. Setelah berkata demikian, Long Xiao Tian melambaikan lengan bajunya dan berbalik untuk pergi. 5.426 Melihat naga Xiao Tian pergi begitu saja, senjata Dao Ekstrim tercengang, tetapi mereka tidak mengatakan apapun pada akhirnya. Mereka hanya bisa menghela nafas. Melihat gerbang Dao Ekstrim, beberapa senjata Dao Ekstrim tidak masuk. Di lembah Dao Ekstrim, semua orang menyerap kekuatan langit dan bumi sambil bertanya-tanya apa yang diperoleh naga Xiao Tian. Tiba-tiba, mereka melihat kekosongan di kejauhan terbuka, dan sebuah sosok turun dari langit. Semua orang mendongak. Sesaat kemudian, mereka tercengang. Itu Long Xiao Tian. Apa yang sedang terjadi? Apakah dia kembali lagi? Di lembah, Long Yu juga berdiri dengan ekspresi terkejut. Kakak Xiao Tian, ada apa? Niat membunuh naga Xiao Tian sangat dingin saat dia menatap ke bawah. Para ahli di bawah ini juga merasa kulit kepala mereka mati rasa. Meskipun mereka semua berhasil masuk sepuluh besar, tidak ada satupun dari mereka yang sebanding dengan Dragon Xiao Tian. Bahkan jika mereka bersatu, mereka tidak akan mampu mengalahkannya. Melihat niat membunuhnya, mereka semua mundur ketakutan. Long Yu bahkan lebih terkejut. Apa yang terjadi? Naga Xiao Tian menggertakan giginya. Alam Dao Ekstrim menamparkan wajahku. Aku tidak akan hidup di bawah langit yang sama dengan mereka. Jika kelak aku menjadi kaisar, aku akan membuat mereka membayar harganya. Ayo berangkat. Dengan lambayan lengan bajunya, dia membawa Long Yu ke langit dan menghilang. Pergi? Long Xiao Tian benar-benar pergi. Dan apa yang terjadi? Mengapa naga Xiao Tian begitu marah? Mengapa alam Dao Ekstrim menamparkan wajahnya? Para jenius lainnya sangat ingin tahu. Namun mereka tidak dapat mengetahuinya sama sekali. Lin Xuan tidak tahu tentang hal-hal ini. Dia telah mendengar ancaman naga Xiao Tian, tetapi dia mencibir dan tidak peduli. Jadi kenapa kalau Dragon Xiao Tian mengancamnya? Dia bukan bagian dari era ini. Dia berasal dari 90 ribu tahun kemudian. Adapun klan naga, dia telah membunuh pangeran naga 90 ribu tahun kemudian. Apakah dia peduli dengan ahli lain dari klan naga? Namun, orang ini sungguh luar biasa. Dia sangat kuat. Kalau dipikir-pikir, dia pastilah seorang ahli hebat yang telah menguasai dunia. Ketika dia kembali, dia akan bertanya kepada tombak penghancur apakah ada orang seperti itu 90 ribu tahun yang lalu. Lin Xuan tidak terlalu memikirkannya. Sebaliknya, dia perlahan menutup matanya. Dia terus berkultivasi. Akhirnya, setelah 500 tahun, Lin Xuan telah mengintegrasikan benih api ilahi dengan sempurna. Selanjutnya, selama dia mengumpulkan cukup energi, dia akan mampu menjadi seorang kuasa kaisar. Lin Xuan sangat gembira. Dia meraung ke langit. Pada saat yang sama, jam pasir itu melambai, dan Lin Xuan kembali ke dunia nyata. Ketika ia kembali ke 90 ribu tahun ke depan, jam pasir itu retak dan berubah menjadi bubuk. Asapnya menghilang begitu saja. Tidak ada yang lain. Lin Xuan mendesah. Dia hanya memiliki satu jam pasir waktu yang tersisa, jadi dia harus menyimpannya dengan aman. Karena ini terlalu ajaib, kekuatan waktu adalah kekuatan yang paling misterius. Ia memikirkan klan cahaya dan bertanya-tanya apa yang menyebabkan klan cahaya dimusnahkan. Siapakah yang melakukannya? Lin Xuan tidak terlalu memikirkannya. Dia memeriksa kondisinya sendiri. Segera, senyum muncul di wajah Lin Xuan karena situasinya baik. Ini diluar ekspektasinya. Setelah menyatu dengan benih api ilahi, kekuatan api ilahi sembilan yang milik Lin Xuan meningkat. Kekuatan tubuh ilahinya juga menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Yang lebih penting, Lin Xuan benar-benar merasakan bahwa belenggu antara langit dan bumi tidak lagi mengikatnya. Dia dapat berhasil menjadi seorang kuasa kaisar. Tentu saja, prasyaratnya adalah ia telah mengumpulkan cukup energi untuk membiarkan benih api ilahi tumbuh. Memikirkan hal ini, Lin Xuan melambaikan tangannya dan berjalan maju. Di luar, senjata Dao Ekstrim sudah hilang karena baru berlalu lima tahun. Itu terlalu pendek. Menurut spekulasi mereka, dibutuhkan waktu sedikitnya 500 tahun, atau bahkan seribu tahun. Tetapi pada hari ini, Lin Xuan keluar. Setelah keluar, dia melihat sekelilingnya dan meraung ke langit. Pada saat itu, lingkungan sekitar terguncang. Di antara langit dan bumi, api yang tak terhitung jumlahnya menyebar, dan kekuatan misterius dan mengerikan turun ke dunia Dao Ekstrim. Senjata Dao Ekstrim juga tercengang. Siapa itu? Tombak penghancur itu melesat ke langit. Apakah ada yang ingin mati? Sang kehidupan Aquarius berkata bahwa tidak, ini sepertinya adalah kekuatan Lin Xuan. Kura-kura hitam terkejut. Tidak mungkin, lima tahun. Dia keluar. Mungkinkah dia telah gagal? Mereka terbang dengan tergesa-gesa. Mereka sangat gugup. Jika dia gagal, itu akan menjadi pukulan besar bagi mereka. Karena sangat sulit untuk menemukan seseorang yang cocok untuk bersatu dengan benih api ilahi. Dalam sekejap, mereka tiba di dekat gerbang Dao Ekstrim. Nak, kamu gagal. Apa yang terjadi? Bisakah kamu melakukannya lagi? Si kura-kura hitam bertanya cepat. Kehidupan Aquarius mengatakan bahwa itu akan membantu Anda pulih dari cedera Anda. Mereka menatap Lin Xuan dengan cemas. Lin Xuan tertegun. Lalu, dia tersenyum. Gagal. Bagaimana mungkin? Saya berhasil. Para senior, silakan lihat. Sebuah tanda api misterius muncul di antara alis Lin Xuan. Dia menggunakan kekuatan benih api ilahi dan auranya menjadi sangat misterius. Meskipun itu hanya sebuah benih sekarang, hal itu telah membuat Lin Xuan menjadi misterius dan tak terduga. Setelah ketiga senjata Dao Ekstrim merasakannya, mereka hampir jatuh dari langit. Berhasil, itu tidak mungkin. Lin Xuan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Para senior, kalian terlalu kurang percaya padaku. Si kura-kura hitam terus menggelengkan kepalanya. Ini bukan masalah kepercayaan diri. Tentu saja, kami yakin Anda bisa berhasil. Namun, lima tahun terlalu singkat. Kami memperkirakan Anda hanya akan bisa keluar setelah setidaknya lima ratus hingga seribu tahun. Kami sudah bersiap menyambut kedatanganmu. Namun Anda keluar setelah lima tahun. Kami benar-benar berpikir bahwa Anda telah gagal. Benar sekali. Nak, bagaimana kamu melakukannya? Bagaimana Anda berhasil hanya dalam lima tahun? Delapan trigram kura-kura hitam juga sangat bersemangat. Sang akuarius kehidupan menatap ke langit. Mungkinkah ini benar-benar seorang jenius langka yang hanya muncul sekali dalam sejuta tahun? Ada harapan di pihak kita. Ternyata senjata dao ekstrim telah memperkirakan waktunya akan terjadi lima ratus tahun kemudian. Itu mirip dengan spekulasi Lin Xuan. Akan tetapi, senjata dao ekstrim ini tidak mengetahui bahwa ia memiliki jam pasir waktu. Dia memang mengalami lima ratus tahun, tetapi itu di masa lalu, jadi tidak memengaruhi dunia nyata. Tentu saja, Lin Xuan tidak menyebutkan hal ini. Bagaimanapun, dia telah mengalahkan seorang jenius saat itu. Kalau saja senjata dao ekstrim ini tahu, mereka pasti akan marah. Jadi, katanya, eh, saya tidak merasa terlalu sulit untuk menyatu dengannya. Senjata dao ekstrim tercengang. Tidakkah kamu merasa itu sangat sulit? Ya surga, inilah benih api ilahi. Tahukah Anda seperti apa keberadaan itu? Jika fusi berhasil, tidak akan ada hambatan budidaya. Apakah sesederhana itu? Sungguh lelucon. Mereka tidak mempercayainya. Namun, Lin Xuan muncul dalam lima tahun. Mereka tidak punya pilihan selain mempercayainya. Mereka hanya bisa menerima bahwa Lin Xuan adalah seorang jenius langka yang hanya muncul sekali dalam sejuta tahun. Kau aneh sekali. Delapan trigram kura-kura hitam terus menggelengkan kepalanya. Tapi, kawan, Anda benar-benar telah melampaui ekspektasi kami dalam lima tahun terakhir. Awalnya kami berpikir bahwa kami dapat mengumpulkan beberapa sumber daya untuk Anda setelah lima ratus tahun dan membiarkan kekuatan Anda meningkat pesat. Namun tampaknya itu tidak akan berhasil sekarang. Kau harus menemukan kekuatan untuk menjadi seorang kuasa kaisar sendiri. Lima ribu empat ratus dua puluh tujuh. Mendengar kata-kata senjata Dao Ekstrim, Lin Xuan tercengang. Jadi ada hal seperti itu. Namun, dia tidak peduli lagi. Mampu mengurangi waktu hingga lima ratus tahun sangatlah penting baginya. Sedangkan untuk kesempatan yang lain, ia harus mengandalkan dirinya sendiri untuk menemukannya. Kemudian, dia bersiap untuk pergi. Namun sebelum itu, dia masih punya satu hal lagi yang ingin dia tanyakan. Siapakah orang yang dia pukuli sembilan puluh ribu tahun lalu? Dia ingat saat itu, dia mendengar perbincangan di luar gerbang Dao Ekstrim. Orang itu tampaknya bernama Long Xiaotian. Maka ia bertanya, Para senior, bolehkah saya menanyakan seseorang untuk kalian? Siapa itu? Kura-kura hitam bertanya. Lin Xuan berkata dengan suara yang dalam. Siapakah Long Xiaotian? Apa statusnya di Ras Naga? Long Xiaotian. Mendengar nama ini, ekspresi ketiga senjata Dao Ekstrim berubah. Kura-kura hitam menghirup udara dingin. Bagaimana caramu bertanya tentangnya? Lin Xuan tercengang. Apakah orang ini sangat kuat? Mampu membuat senjata Dao Ekstrim begitu mengejutkan, mungkinkah orang ini? Lin Xuan tidak berani memikirkannya lagi. Kura-kura hitam tersenyum pahit. Tentu saja Long Xiaotian kuat. Ras Naga memiliki seorang kaisar naga, yang merupakan leluhur dinasti Seribu Naga. Itu Long Xiaotian. Apa? Lin Xuan benar-benar tercengang. Long Xiaotian adalah kaisar naga dari dinasti Seribu Naga. Lin Xuan merasa matanya hendak keluar. 90 ribu tahun lalu, dia benar-benar mengalahkan kaisar naga. Dia bahkan menyuruhnya nyahlah. Lin Xuan merasa itu tidak dapat dipercaya. Itu adalah kaisar agung. Tidak heran pihak lain begitu marah sehingga seluruh tubuhnya gemetar. Seseorang yang berpotensi menjadi kaisar agung langsung ditampar di wajahnya. Perasaan itu benar-benar masam. Mengapa Anda menyebutkan orang ini? Destructive War juga mengerutkan kening. Tampaknya nama orang ini membuatnya sangat marah. Lin Xuan berkata, Aku pernah membunuh pangeran naga dari dinasti Seribu Naga sebelumnya. Aku tidak menyangka dia akan menjadi kaisar naga. Dendam ini sungguh dalam. 90 ribu tahun yang lalu, dia menamparkan wajah kaisar naga. 90 ribu tahun kemudian, dia membunuh putra kaisar naga. Para senior punya dendam terhadap dia. Dia merasakan aura ketiga senjata dao ekstrim itu salah. Kata Destructive War Spear, Tentu saja. Akuarius kehidupan tersenyum pahit dan berkata, Kisah ini dimulai dari 90 ribu tahun yang lalu. Saat itu, Long Xiao Tian juga seorang jenius yang hebat. Dia menjadi juara dalam pertempuran transformasi naga itu. Saat itu, dia juga memiliki kualifikasi untuk memasuki gerbang dao ekstrim, tetapi dia tidak tahu apa yang terjadi. Ketika Long Xiao Tian dihentikan, pihak lain mengira kami telah menamparkan wajahnya. Karena itu, dia pergi dengan marah. Siapa yang mengira bahwa Long Xiao Tian ini akan begitu kuat? Kemudian, pihak lain berhasil menjadi kaisar agung. Jadi dia datang kepada kami untuk membalas dendam. Mendengar ini, Lin Xuan juga menjadi gugup. Bagaimanapun, masalah ini disebabkan olehnya. Dia bertanya, Apa hasilnya? Kalian tidak menderita kerugian apapun, kan? Destructive Battle Spear mendengus dingin. Meskipun dia telah menjadi kaisar agung, dia tetap tidak bisa membunuh kita. Akan tetapi, pada tahun-tahun berikutnya, dunia dao ekstrim kita benar-benar tertutup dan hidup dalam pengasingan. Setelah kaisar naga menghilang, dunia jalur ekstrim kita akan terbuka lagi. Ini bisa dianggap masalah masa lalu. Ketiga senjata kelas ekstrim juga mendesah. Ekspresi Lin Xuan sangat aneh. Sebelum pihak lain pergi, dia sudah bersumpah. Jika dia menjadi kaisar agung di masa depan, dia pasti akan membalas dendam seratus kali lipat. Pertempuran saat itu pasti sangat mengerikan. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Kau tidak perlu peduli. Terlebih lagi, sembilan puluh ribu tahun telah berlalu. Bahkan jika kamu membunuh pangeran naga, kaisar naga tidak dapat lagi mengancamu. Itu tidak ada hubungannya denganku. Lin Xuan tersenyum getir. Masalah ini memang ada hubungannya dengan dia. Tentu saja, dia tidak bisa mengatakannya keras-keras. Lin Xuan menarik nafas dalam-dalam beberapa kali, menenangkan dirinya, dan kemudian bersiap untuk pergi. Kali ini panennya bisa dikatakan sangat besar. Itu membuatnya sangat puas. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada senjata kelas ekstrim, Lin Xuan melayang ke langit dan meninggalkan dunia jalur ekstrim. Dia terbang ke kejauhan. Saya bertanya-tanya bagaimana dunia luar telah berubah dalam lima tahun. Murong King Cheng dan yang lainnya telah melihat delapan trigram kura-kura hitam sebelumnya, jadi mereka pergi. Saat ini, Lin Xuan telah pergi sendiri. Setelah dia pergi, mata gelap di bawah tanah bergerak. Berita itu pun langsung terkirim ke Gunung Abadi. Ada banyak orang di Gunung Abadi, dan mereka langsung marah ketika mendengar berita itu. Utusan pertama berdiri dan berkata dengan dingin, setelah lima tahun, akhirnya aku menunggu. Lin Woody, waktu kematianmu telah tiba. Semua orang, dengarkan baik-baik. Ikuti aku. Pelayan lainnya semuanya berdiri. Utusan kedua sebelumnya telah gugur, hanya menyisakan sembilan orang. Namun, kali ini, kesembilan orang itu akan menyerang bersama-sama. Tidak peduli seberapa kuat pihak lain, lalu bagaimana? Bisakah dia mengalahkan mereka yang kesembilan? Mereka mengambil susunan teleportasi super dan segera berangkat. Pada saat berikutnya, sembilan sosok muncul di tanah yang tak berujung. Mereka segera menyiapkan susunannya dan menunggu. Tidak lama kemudian, seberkas cahaya terbang dan tiba di ruang ini. Itu Lin Suan. Lin Suan sangat cepat. Sayap dewa iblis di punggungnya mengubahnya menjadi petir hitam. Tiba-tiba, dia berhenti. Alisnya berkerut karena dia merasakan kabut hitam muncul di sekelilingnya, menyelimuti seluruh dunia. Di dalam sana, ada kekuatan yang amat menakutkan. Ledakan. Lin Suan meraung dan meninju. Matahari kemasan bersinar ke segala arah. Namun, kabut hitam itu tidak menghilang sama sekali. Kabut itu langsung menyelimuti matahari. Keduanya menemui jalan buntu, berubah menjadi hukum mengerikan yang menghancurkan kehampaan. Lin Suan kedinginan. Siapa dia? Keluarlah dari sini. Seseorang berani menunggu di sini untuk membunuhnya. Dia marah. Lin Woody memiliki temperamen yang buruk. Namun, sudah waktunya untuk menyelesaikan dendam sebelumnya. Sebuah suara dingin terdengar. Lin Suan menyipitkan matanya. Utusan pertama, lawan yang kalah, berani datang. Dia bisa dengan mudah mengalahkannya sebelumnya, apalagi sekarang setelah dia bergabung dengan benih api ilahi. Dia menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Lin Suan sama sekali tidak menanggapi serius utusan pertama. Setelah utusan pertama keluar, wajahnya menjadi sangat dingin. Orang tercelah, beraninya dia meremehkanku. Namun, pada saat ini, beberapa sosok lagi keluar dari kabut hitam. Bagaimana dengan kita? Total ada sembilan utusan muncul di sekelilingnya. Mereka menyelimuti Lin Suan. Niat membunuh mereka menyebar ke seluruh dunia. Wajah Lin Suan menjadi gelap. Sembilan orang itu menyerang bersama-sama. Sepertinya mereka telah menunggunya di sini. Pasti sulit bagi mereka. Akan tetapi, apakah mereka mengira bahwa kesembilan orang itu cocok untuknya? Tidak ada batasan di sini. Mudah saja baginya untuk membunuh mereka. Mata Lin Suan bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Itu memang benar. Dia sekarang dapat menggunakan toples pemakan langit, yang merupakan setengah dari senjata kaisar. Utusan ketiga mencibir. Kami tahu kau punya setengah senjata kelas ekstrim. Tapi kenapa ya? Berapa banyak kekuatan yang Anda miliki untuk menghidupkannya kembali? Kami telah mempersiapkan diri dengan matang selama lima tahun. Jika kami ingin membunuhmu, itu akan mudah. 5.428 Gunung Abadi telah membuat banyak persiapan kali ini. Meskipun mereka tidak memiliki senjata ekstrim, mereka memiliki senjata terhebat. Gunung Abadi memiliki manusia yang unggul, dan senjatanya juga sangat mengerikan. Pada saat ini, sembilan utusan itu menyerang bersama-sama. Mereka mengeluarkan senjata. Itu adalah pagoda hitam yang tampak seperti puncak gunung. Tampaknya dibangun sesuai dengan penampakan Gunung Abadi. Begitu muncul, ia memancarkan aura yang sangat mengerikan dan seluruh dunia bergetar hebat. Para binatang iblis, seniman bela diri, dan keluarga-keluarga di angkasa sekitar semuanya terkejut. Mereka memandang kekejauhan dengan ngeri. Sialan, aura yang mengerikan. Siapa yang menyerang? Jangan keluar, jangan menyelidiki. Segera tutup gerbang gunung dan melarikan diri. Orang-orang ini ketakutan tak terkira. Pagoda yang tidak bisa dihancurkan itu bergetar pelan, dan tiba-tiba, langit runtuh dan bumi retak. Kekosongan itu seakan dirobek tanpa ampun oleh sepasang tangan yang dikirim dari surga. Retakan mengerikan itu menyelimuti Lin Suan. Pupil mata Lin Suan mengerut. Kekuatan ini sungguh terlalu kuat. Dia tidak berani ceroboh dan mengeluarkan guci pemakan surga untuk menghalanginya. Di depannya, pusaran hitam yang mengerikan menyebar dan menghalangi retakan besar itu. Setengah senjata ekstrim. Topless pemakan surga. Utusan pertama mencibir setelah melihatnya. Tapi itu tidak berguna, nak. Aku tidak percaya kau bisa menghidupkan kembali Heaven Devouring Jar sepenuhnya dengan kekuatan sebesar itu. Dan kekuatan yang kami bawa kali ini cukup untuk menghancurkan tubuh dan jiwamu. Mereka mencibir. Lalu mereka melancarkan serangan lain. Langit seketika tertusuk dan kekuatan besar yang tak bisa dihancurkan mengalir deras. Serangan ini bahkan lebih mengerikan daripada serangan sebelumnya. Sejumlah besar sumber daya muncul di tangan masing-masing utusan ini. Sumber daya ini dengan cepat dikonsumsi untuk menyediakan kekuatan pagoda yang tidak dapat dihancurkan. Gucci pemakan surga terguncang oleh serangan itu, dan pusaran hitam terus-menerus pecah. Lin Suan mundur. Tampaknya dia hanya bisa melindungi dirinya sendiri. Melihat kejadian itu, kesembilan utusan itu tertawa terbahak-bahak. Utusan ke-10 berkata, Nak, bagaimana? Bukankah kamu sebelumnya sangat sombong? Kau bahkan berani melenyapkan kami. Sekarang, lakukan gerakanmu. Utusan ke-7 menggertakkan giginya. Niat membunuh muncul di hatinya. Hari ini, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Kau masih ingin membunuhku. Hanya kalian saja. Lin Suan mencibir. Nak, kau masih mau melawan. Kamu tidak bisa melarikan diri. Seluruh dunia ini telah disegel oleh kami. Lin Suan tertawa terbahak-bahak. Siapa bilang aku akan melarikan diri? Hai segerombolan semutolol, siapa bilang aku tak sanggup menjaga guci pemakan surga. Tahukah kamu apa kartu truf saya? Kau tidak tahu apa-apa, tapi kau masih berani mencoba membunuhku. Hari ini, aku akan membuatmu merasa putus asa. Dengan itu, Lin Suan mengaktifkan SWAT World, dan kekuatan di dalamnya melesat keluar. Heaven Swallowing Pot terus bergetar, melepaskan cahaya yang menakutkan. Usaran hitam itu menyelimuti langit dan bumi, seakan-akan dapat menelan langit dan bumi. Saat aura ini muncul, sembilan utusan agung di sekitarnya semuanya tercengang. Murid-murid mereka berkata, sialan, ini tidak mungkin. Kekuatan macam apa ini? Kau benar-benar membawa begitu banyak kekuatan bersamamu. Mereka semua gila. Hentikan dia, bingung dan jengkel, orang-orang ini menyerang lagi. Namun, mereka masih meremehkan Lin Suan. Kecepatan Lin Suan sangat cepat. Kekuatan guci pemakan surga meningkat dan menghalangi pagoda yang tidak bisa dihancurkan. Keduanya bertabrakan di udara. Lin Suan mendengus dingin. Bagaimana ini? Kau lihat itu? Kartu trufku bukanlah sesuatu yang bisa kau bayangkan. Sialan, utusan ketujuh menggertakan giginya. Utusan pertama juga berteriak dengan marah. Serang bersama dan bunuh dia. Meskipun pagoda tak terhancurkan mereka diblokir, masih ada sembilan orang di pihak mereka. Jika kesembilan orang itu bekerja sama, akan mudah bagi mereka untuk membunuh pihak lain. Melihat mereka bersembilan orang itu bergegas, Lin Suan tidak menghindar sama sekali. Sebaliknya, dia mendengus dingin. Kalian yang bersembilan telah dikalahkan olehku. Apa hak kalian untuk menantangku? Dia melangkah maju, dan kekuatan dalam tubuhnya meletus. Api yang mengerikan menyapu ke segala arah. Pada saat yang sama, pedang neraka muncul di tangannya. Pedang ki yang mengerikan menyapu sembilan langit. Nak, pergilah ke neraka. Utusan ketujuh meraung. Dia adalah yang tercepat untuk menyerbu. Saat dia tiba, dia menebas dengan pedangnya. Ini adalah pedang yang tidak bisa dihancurkan. Pedang itu mengeluarkan cahaya pedang hitam sepanjang 10 ribu meter dan menebasnya dari langit. Kekuatannya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Jelaslah bahwa dia telah berkultivasi keras selama lima tahun terakhir. Menghadapi serangan yang mengerikan itu, Lin Suan mencibir. Teknik pedangmu benar-benar terlalu lemah. Sambil berkata demikian, dia menebas dengan pedangnya. Pedang ki menyapu dengan ketajaman tak tertandingi dan menebas pedang ki pihak lain. Itu secara langsung menghancurkan cahaya bilah hitam yang panjangnya 10 ribu mil. Tidak hanya itu, pedang itu mengenai bilah pedang panjang milik lawan, menyebabkan utusan ketujuh muntah darah dan mundur. Salah satu lengannya penuh retakan. Sialan, bagaimana ini mungkin? Bagaimana kau bisa menjadi begitu kuat? Dia benar-benar terlalu terkejut. Setelah lima tahun berkultivasi keras, dia pikir dia sudah punya kekuatan untuk melawan Lin Suan. Namun, dia terluka parah sesaat setelah mereka bertukar pukulan. Jangan ceroboh, teruslah menyerang. Dia sangat kuat. Utusan ketiga juga menggertakkan giginya. Dia pun bergegas mendekat. Telapak tangan yang tidak bisa dihancurkan. Sebuah telapak tangan besar turun dari langit seperti tangan malaikat maut dan menyelimuti Lin Suan. Harus dikatakan bahwa gerakan ini benar-benar terlalu kuat. Utusan ketiga jauh lebih kuat. Bahkan leluhur ilahi yang sudah lama tidak dapat menahan serangan ini. Lin Suan mendengus dingin. Kamu juga seekor semut. Sambil berkata demikian, dia melancarkan pukulan. Setelah menyatu dengan benih api ilahi, tubuh ilahi Lin Suan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Pukulan ini tak tertandingi. Pukulan itu langsung menembus telapak tangan dan menghancurkan utusan ketiga menjadi berkeping-keping. Engah. Utusan ketiga bahkan terluka lebih parah. Utusan lainnya tercengang. Bagaimana mungkin ada orang yang begitu menakutkan? Kekuatannya telah tumbuh dalam lima tahun terakhir dan dia lebih kuat dari mereka. Tidak mampu menahan satu pukulan pun, Lin Suan mendengus dingin, lalu melancarkan pukulan lagi. Pukulan ini menyelimuti utusan ke-sepuluh. Utusan ke-sepuluh berteriak dan segera mundur. Kecepatannya seperti kilat, tetapi tidak lebih cepat dari pukulan Lin Suan. Ledakan. Utusan ke-sepuluh juga hancur. Dia berteriak dan mundur. Sebelum tubuhnya bisa pulih, sepasang mata reinkarnasi muncul di langit. Mata reinkarnasi menyemburkan api yang mengerikan dan menyelimuti pihak lainnya. Itu membakar tubuh pihak lainnya. Utusan ke-sepuluh berteriak dengan sedih. Sialan, cepatlah dan hentikan dia. Dia merasa bahwa meskipun dia memiliki kekuatan yang tidak dapat dihancurkan, tubuhnya masih terluka parah. Bahkan fondasinya hampir rusak. Mencari kematian. Itulah pertama kalinya dia marah. Dia menebas dengan pedangnya, mengubahnya menjadi celah neraka dan menyerbu ke arah Lin Suan. Lin Suan juga menebas dengan pedangnya. Keduanya bertabrakan. Utusan pertama terdorong mundur, dan lengannya terputus. Dia ketakutan. Ini tidak mungkin. Meskipun dia pernah kalah dari Lin Suan sebelumnya, dia kalah telak setelah mengerahkan segala kemampuannya. Tidak mudah bagi Lin Suan untuk mengalahkannya. Namun sekarang, Lin Suan telah melukainya dengan satu tebasan. Apakah jarak di antara mereka berdua menjadi begitu besar? Harta karun kaisar agung macam apa yang diperoleh Lin Suan dalam lima tahun terakhir? Cepatlah dan serang. Dia menarik lengannya, meraung marah lagi, dan menyerbu. Sembilan utusan itu menyerang bersama-sama. Pada saat ini, kekuatan mengerikan meletus dan menyelimuti Lin Suan. 5429 Setelah serangkaian serangan dahsyat, wajah sembilan utusan itu agak pucat. Kali ini, sudah saatnya dia mati. Utusan ketujuh menggertakkan giginya. Utusan lainnya juga mendengus dingin. Bahkan jika dia tidak mati, dia akan terluka parah. Jika tidak, dia tidak akan bisa menghalanginya. Retakan di hadapan mereka perlahan menghilang, dan sebuah sosok muncul. Para utusan itu tertawa dingin, tetapi senyum mereka segera membeku. Ekspresi mereka berubah menjadi ngeri. Mustahil. Dia tidak mati dan dia tidak terluka. Tidak, saya tidak percaya. Aku pasti sedang bermimpi. Semua utusan itu sudah gila. Upil mata utusan pertama itu mengecil. Setelah terkena serangan sekuat itu, pihak lain sama sekali tidak terluka. Fisik macam apa yang dimilikinya? Tiba-tiba, alam getaran cahaya ketujuh berteriak karena dirinya telah tertusuk oleh pedang. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat tubuhnya yang terluka, tidak dapat mempercayainya. Utusan lainnya juga tercengang. Ketika mereka melihat ke depan lagi, mereka melihat bahwa semua utusan tercengang. Ketika mereka melihat lebih jauh, mereka menemukan bahwa sosok yang tidak terluka di hadapan mereka perlahan menghilang. Sial, itu teknik ilusi. Kami terjebak dalam teknik ilusi. Ya, itu adalah teknik ilusi. Pada saat itu, itu sangat mengerikan. Itu sangat mengerikan. Meskipun Lin Xuan mampu menahannya, dia tidak mampu melakukannya. Akan tetapi, dia tidak mencoba menghadapinya secara langsung. Karena sembilan utusan yang bekerja bersama melampaui segalanya. Dia menggunakan teknik gerakan terkuatnya dan menghindari serangan itu, meninggalkan jejak di tempatnya berdiri. Pada saat yang sama, salah satu mata rinegan di langit juga menggunakan teknik ilusi. Ia memanfaatkan kesombongan orang-orang ini dan membesar-besarkannya tanpa batas. Hal ini menyebabkan orang-orang ini terjatuh ke dalam teknik ilusi. Kemudian, dia tiba-tiba muncul di samping utusan ketujuh dan menusuknya dengan pedangnya. Utusan ketujuh berteriak, dia ingin melarikan diri. Lin Xuan tidak akan membiarkannya lolos sekali ini. Mati, kekuatan roh pedang naga agung meledak sepenuhnya. Ini adalah kekuatan yang tidak bisa dihancurkan, cukup untuk menghancurkan segalanya. Meskipun utusan ketujuh memiliki kekuatan abadi dan tidak dapat dihancurkan, dia tidak dapat melawan pada saat ini. Tenaga hidupnya cepat terkuras abis. Tidak. Dia berteriak. Ekspresi utusan lainnya berubah drastis, dan mereka segera menyerang. Mereka menyerang dengan liar, tetapi Lin Xuan menggunakan semua tekniknya. Pedang ki yang tak terbatas mengalir dari tubuhnya dan menyerang. Pada saat yang sama, enam jalan reinkarnasi muncul. Diagram Yin yang juga muncul. Sekarang, dia bertarung melawan delapan utusan. Itu sangat mengerikan. Pada saat ini, roh pedang naga agung meraung sekali lagi, dan cahaya pedang dingin yang menggigit serta bayangan naga menyelimuti lawan. Pada saat berikutnya, Lin Xuan mundur. Utusan ketujuh menghilang tanpa jejak, berubah menjadi genangan darah dan jatuh dari langit. Apakah dia sudah meninggal? Orang-orang di sekitar tercengang. Ini tidak mungkin. Old Seven sudah meninggal. Tidak. Utusan yang tersisa benar-benar tercengang. Mereka begitu yakin bahwa mereka adalah utusan gunung abadi. Mereka memiliki kekuatan keabadian. Tidak peduli seberapa kuat mereka, pihak lain tidak akan mampu membunuh mereka. Tetapi situasi saat ini benar-benar di luar dugaan mereka. Pihak lain benar-benar mampu memusnahkan mereka sepenuhnya. Apakah rune yang tidak dapat dipadamkan di antara alis saudara ketujuh juga tidak berguna? Roh pedang naga besar yang keji itu. Kekuatannya yang tak terkalahkan benar-benar sangat mengerikan. Mereka menyadari bahwa mereka telah meremehkan pihak lain. Sebelumnya, Lin Xuan memiliki kekuatan yang tidak dapat dihancurkan, tetapi sekarang, Lin Xuan bukanlah tandingannya. Namun, di dunia Dow Extreme, jiwa pedang naga agung tidak dapat dikirim. Karena itu, dia tidak mengeluarkan kekuatannya penuh. Mereka pikir hanya itu yang terjadi. Meskipun kuat, bukan tidak mungkin bagi mereka untuk menghentikannya. Akan tetapi, sekarang setelah mereka keluar dari dunia Dow Extreme, kekuatan jiwa pedang naga agung milik pihak lain telah berlipat ganda. Dia membunuh Old Seven dengan satu serangan. Bagaimana itu? Apakah Anda merasa takut? Apakah Anda putus asa? Lin Xuan mencibir. Jangan khawatir, masih banyak lagi keputus asaan yang akan datang. Pedang neraka di tangan Lin Xuan dikelilingi oleh bayangan naga. Kekuatan jiwa pedang naga besar dengan cepat ditunjukkan olehnya. Untuk menghadapi makhluk abadi ini, seseorang harus menggunakan kekuatan yang tak terkalahkan. Sialan. Utusan pertama menggertakan giginya. Mereka menatap ke langit, ingin memanggil pagoda yang tak terpadamkan. Akan tetapi, Gucci penelan surga menghalangi pagoda yang tak dapat dipadamkan. Sialan. Mereka terlalu ceroboh. Kalau mereka tahu ini, mereka seharusnya mengirim lebih banyak ahli. Utusan pertama berkata, jangan panik. Semua orang, gunakan semua kekuatan kalian untuk mengaktifkan rune yang tidak dapat dipadamkan. Begitu dia selesai berbicara, tanda hitam berkelebat di antara alis kedelapan orang yang tewas. Itu sungguh misterius. Bagus sekali, kata utusan pertama. Sekarang, gunakan semua kekuatanmu dan jangan menahan diri. Gunakan kekuatan rune yang tidak dapat dipadamkan. Dengan suara gemuruh, dia memimpin. Kekuatan rune yang tak terpadamkan menyebar ke seluruh tubuhnya. Pada saat yang sama, roh pedang abadi miliknya menyerang. Selanjutnya orang-orang sekitar pun turut menyerang. Kapak yang tak bisa dipadamkan, tombak yang tak bisa dipadamkan, tombak yang tak bisa dipadamkan, tangan yang tak bisa dipadamkan, dan segala macam teknik digunakan. Lin Xuan meraung dan berubah menjadi seekor naga. Sisik naga muncul di tubuhnya, dan dia memamerkan tarinnya dan mengacungkan cakarnya. Dia meraung ke langit dan mengayunkan cakar naganya. Sebuah diagram Taiji muncul dan menghantam ke depan. Tubuh utusan ke-10 tertusuk oleh Aorayin yang dan langsung terbelah dua. Utusan ke-9 ditelan oleh api ilahi Lin Xuan dan berubah menjadi kabut berdarah. Ekor Lin Xuan berubah menjadi pedang dewa dan menusuk utusan ke-6. Adapun utusan ke-5, dia dihancurkan oleh cakar naga Lin Xuan. Utusan ke-3 bahkan lebih menderita. Rinegan Lin Xuan berubah menjadi jalan surgawi dan menghancurkannya menjadi debu. Utusan pertama ketakutan. Dia mundur. Berengsek. Lawannya bahkan telah mengalahkan seorang kultifator Light Saking Rilem dalam bentuk naga. Sekarang setelah dia keluar, kekuatan roh pedang naga agung telah meningkat, dan kekuatannya setelah berubah menjadi naga bahkan lebih mengerikan. Masing-masing gerakan ini memiliki kekuatan yang tidak dapat dihancurkan, dan dilengkapi dengan berbagai teknik pamungkas dan kemampuan ilahi. Mereka tidak bisa melawan sama sekali. Sembilan utusan itu bagaikan semut di depan mereka. Mereka seperti semut. Tubuhnya juga ditembus oleh satu pukulan dan dia hampir mati. Namun, petugas lainnya tidak seberuntung itu. Tiga utusan terbunuh sepenuhnya akibat serangan ini. Selain kematian utusan ketujuh, mereka hanya memiliki lima utusan yang tersisa. Dan mereka semua menderita luka parah. Kelima orang itu mundur ketakutan. Mereka memanggil kembali menara yang tidak bisa dihancurkan untuk mempertahankan area di sekitar mereka. Di sisi lain, Lin Suan tidak bergerak. Meskipun berubah menjadi naga itu mengerikan, itu menghabiskan banyak energi. Orang harus tahu bahwa sepuluh utusan besar gunung abadi semuanya sangat menakutkan. Sangat sulit untuk membunuh orang seperti itu bahkan jika seseorang menggunakan semua metodenya. Sekarang dia bisa membunuh mereka dalam satu gerakan, cukup bayangkan betapa mengerikan kekuatannya. Sisik naga di tubuhnya perlahan menghilang, dan wajahnya sedikit pucat. Pada saat ini, energi yang tersimpan di dunia pedang mulai menyediakannya dan menyatu ke dalam tubuhnya. Lin Suan cepat pulih. Sialan, banyak sekali yang mati. Utusan ketiga menggertakkan giginya. Utusan kelima juga meraung. Dia hanya bisa menggunakan serangan seperti itu sekali. Dia tidak punya tenaga lagi. Ya. Yang lainnya pun menganggup dengan panik. Lin Suan mendengus dingin. Tidak ada lagi tenaga. Dia menggunakan jaring surga tanpa bayangan dan sayap dewa iblis untuk langsung muncul di hadapan pihak lain. Roh pedang naga besar muncul di tangannya. Bayangan pedang berbentuk naga menembus utusan kelima. Pedang ki di atas meledak dan turun. Utusan kelima tercabik-cabik. Satu lagi hancur. 5.430 Utusan kelima jatuh begitu saja. Utusan lainnya melihat Lin Suan berdiri di depan mereka, tetapi mereka tidak berani bergerak. Mereka mundur dengan panik. Sialan, apakah bayangan pedang itu adalah jiwa pedang naga agung yang asli? Setelah mengirimkannya, kekuatannya sebenarnya sangat mengerikan. Mustahil. Sialan, kenapa jadi begini? Utusan ketiga juga menjadi gila. Kita harus tahu bahwa mereka semua adalah juara ganda yang sangat menakutkan. Mereka memiliki rune yang tidak dapat dipadamkan, kekuatan penguasa manusia. Dan mereka juga telah mengambil senjata milik penguasa manusia. Apakah mereka masih tidak bisa melakukan apapun kepada pihak lain? Apakah pihak lainnya benar-benar hanya seorang pemuda? Mereka semua menjadi gila. Sejujurnya, prediksi mereka benar. Jika sebelumnya, bahkan jika Lin Suan telah memenangkan kejuaraan dan memiliki banyak keterampilan unik, dia akan terluka para oleh sembilan utusan bahkan jika dia tidak mati. Namun sayangnya, mereka tidak menyangka bahwa Lin Suan telah menyatu dengan benih api ilahi. Meskipun benih api ilahi tidak memiliki banyak kekuatan saat ini, benih itu masih ditinggalkan oleh Kaisar Agung. Setelah penggabungan, kekuatan Lin Suan meningkat dalam semua aspek. Selain waktu fusi, waktunya 500 tahun. Meskipun itu dialami 100 ribu tahun lalu dan hanya beberapa hari berlalu sejak ia kembali ke dunia nyata. Tetapi Lin Suan telah mengalaminya dalam kehidupan nyata. Kekuatannya jelas bukan sesuatu yang bisa dibayangkan saat ia bertarung dalam pertempuran transformasi naga. Oleh karena itu, wajar saja jika para utusan itu merasa putus asa dan pingsan. Sial, mungkinkah dia sudah menjadi juara tiga kali? Utusan pertama menggertakkan giginya. Satu-satunya orang yang dapat mengalahkan mereka dengan mudah mungkin adalah juara triple crown. Apa yang harus mereka lakukan? Haruskah mereka melarikan diri? Kali ini, mereka telah bekerja sama. Jika mereka kembali seperti ini, penguasa abadi tidak akan membiarkan mereka pergi. Utusan pertama menggertakkan giginya. Sepertinya dia hanya bisa menggunakan metode itu. Metode apa? Utusan ketiga bertanya dengan heran. Apakah ada jalan keluar? Mengapa mereka tidak tahu? Wajah utusan pertama itu dingin. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi telapak tangannya di lengan bajunya sudah mulai membentuk segel. Sebagai yang pertama dari sepuluh utusan, ia menerima perintah khusus. Ini diberikan kepadanya oleh penguasa manusia sebelum dia datang. Yaitu, bila diperlukan, dia bisa mengorbankan utusan lainnya untuk melancarkan serangan yang tak tertandingi. Utusan pertama berlutut di tanah. Setelah mendengar ini, kulit kepalanya mati rasa dan dia bahkan ketakutan. Ternyata di mata sang penguasa manusia, mereka hanya semut. Itu bisa dihancurkan kapan saja. Dan caranya adalah dengan meninggalkan Rune yang tidak dapat padam di dalam hati mereka. Selama Rune yang tidak dapat dipadamkan diaktifkan, mereka tidak akan mampu melawan. Utusan pertama juga seekor semut di dalam sangkar, tetapi masih baik-baik saja. Dari sepuluh utusan, dialah yang terkuat, sehingga dia dianggap telah dipertahankan. Lebih jauh lagi, kali ini dia akan mengambil tindakan secara pribadi. Telapak tangannya membentuk segel yang rumit, lalu dia tiba-tiba menutup matanya. Rune yang tidak dapat dipadamkan di tengah alisnya memancarkan cahaya yang sangat mengerikan. Sementara itu, ekspresi utusan ketiga dan para penyintas lainnya juga berubah. Mereka dapat merasakan aura yang tidak biasa terpancar dari Rune di antara kedua alis mereka. Apa ini teknik rahasia yang kuat? Mereka semua memandang utusan pertama. Namun, sedetik kemudian, mereka menjerit kesakitan. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. Pupil mata utusan ketiga mengecil. Ia merasa seolah-olah Rune di antara kedua alisnya telah berakar dan tumbuh, langsung menusuk ke dalam jiwanya. Menyerap kekuatan hidupnya. Tubuh mereka cepat layu dan berubah menjadi tulang putih. Bahkan tulang-tulang putihnya pun hampir hancur dan berhamburan di terpa angin. Rune yang tidak dapat dipadamkan di tengah alis mereka menjadi semakin terang, seolah-olah telah berubah menjadi bintang hitam yang menerangi dunia. Bukan hanya utusan ketiga saja, utusan-utusan lainnya yang masih hidup pun sama. Dapat dikatakan bahwa selain utusan pertama, yang lainnya semuanya akan mati. Tidak, mengapa Anda memperlakukan kami seperti ini? Beraninya kau membunuh kami? Apakah kamu tidak takut dengan murka penguasa manusia? Mereka meraung gila dan menatap utusan pertama. Utusan pertama tidak berani membuka matanya. Dia memejamkan mata dan berkata, Ini takdirmu. Terimalah. Anda tidak bisa menolaknya. Mendengar ini, utusan yang tersisa jatuh putus asa. Mereka tidak lagi melawan. Karena mereka juga menyadari bahwa utusan pertama tidak dapat mengendalikan Rune yang tidak dapat dipadamkan sama sekali. Inilah kekuatan penguasa manusia. Mereka tidak mau menerima ini. Apakah mereka telah menjadi umpan meriam? Dengan teriakan, para utusan itu tewas total. Rune di tengah alis mereka berterbangan. Pada saat yang sama, kabut darah yang melayang antara langit dan bumi dari para utusan yang telah meninggal sebelumnya juga dengan cepat mengembun. Lalu, delapan Rune berkelap-kelip di antara langit dan bumi. Pagoda yang tak terpadamkan itu membesar di udara. Utusan pertama masuk dan melayang di atas sembilan langit. Satu pagoda mengguncang langit dan bumi, delapan gerbang mengguncang dunia. Delapan pintu abadi berwarna hitam itu perlahan terbentuk menjadi delapan pintu hitam pekat. Seolah-olah mereka terhubung dengan area tersebut. Aura yang tak terhitung jumlahnya muncul dari dalam. Lin Suan mengerutkan kening setelah melihat ini. Sial, mungkinkah itu terhubung langsung ke gunung abadi? Dia punya firasat buruk dalam hatinya. Meskipun dia tidak takut pada utusan ini, dia masih tidak mampu melawan penguasa manusia. Meskipun penguasa manusia berasal dari dunia manusia dan bukan seorang kaisar agung, ia melambangkan kekuatan tertinggi di dunia manusia. Dia masih seorang kaisar agung. Meskipun dia kuat, dia masih belum menjadi juara tiga mahkota. Belum lagi kekuatan tertinggi dunia manusia. Memikirkan hal ini, dia mendengus dingin. Sosoknya melesat dan dia menebas dengan pedangnya. Langit dan bumi berguncang hebat, namun Lin Suan terguncang keluar. Dia mengerutkan kening. Dia sebenarnya tidak mampu menembus ruang ini. Lin Woody tak berguna, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Ini adalah formasi pengunci surga delapan gerbang yang legendaris. Formasi ini bahkan dapat mengunci langit dan bumi, apalagi dirimu. Terlebih lagi, formasi ini terhubung dengan kekuatan gunung abadi dan tidak akan pernah hilang. Sampai kamu meninggal. Jadi, perlahan-lahan rasakan apa itu keputusasaan. Utusan pertama akhirnya tertawa bangga. Dia tidak bisa mengalahkan Lin Woody. Namun, kekuatan gunung abadi bukanlah sesuatu yang dapat dibayangkan oleh pihak lain. Formasi kunci surga delapan gerbang. Wajah Lin Suan menjadi sangat dingin. Dia berteriak dengan dingin, Hancurkan aku. Dia meraung ke langit. Topless penelan surga meletus dengan kekuatan dan langsung menyerang. Ini adalah setengah dari senjata puncak. Pada saat ini, kekuatan yang meletus benar-benar mengerikan. Namun, pagoda yang tidak dapat dipadamkan di langit secara langsung menekan dan sekali lagi melawan senjata puncak tersebut. Pada saat yang sama, delapan tangan hitam muncul dari delapan gerbang hitam pekat. Masing-masing tangan panjangnya seribu meter dan sangat aneh. Ada kekuatan yang sangat menakutkan di sana dan suara rendah terdengar. Kunci jiwa delapan gerbang. Salah satu telapak tangan langsung menutupi kepala Lin Suan dan menyegel jiwanya. Telapak tangan lainnya mencengkram anggota tubuh Lin Suan dan menyegel tubuhnya sepenuhnya. Tidak hanya menyegel jiwanya, tetapi juga menyegel tubuh dan darahnya. Hukum yang menyegelnya mengunci segalanya. Lin Suan benar-benar ditekan. Utusan pertama melihat pemandangan ini dan mendengus dingin. Apakah kamu merasakannya? Kekuatan seorang penguasa manusia bukanlah sesuatu yang dapat dilawan oleh semut sepertimu. Terima kasih.